Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin update ke teman-teman semua Penelitian kita pada tanaman tomat Ini tanaman tomat bapak oman Hari ini tanaman tomat ini usianya 33 HST Nah ini yang kita perlakukan jakabak sejak 10 HST teman-teman Alhamdulillah tanamannya subur Dan bisa kita lihat teman-teman Untuk daya tahan tanaman yang perlakukan jakabak PS yang tidak seperti ini perbedaannya Nah ini 3 hari lalu sama-sama dispray Menggunakan pungisida tembaga yang kita racik sendiri Tapi disini nampak perbedaannya Walaupun sama-sama dispray menggunakan pungisida tembaga Dari kedua bedeng ini Untuk yang perlakukan jakabak Baik itu yang dikocor, yang dikompos, yang dibuat kompos Ini terlihat bedanya teman-teman ya Nah kalau yang pakai jakabak Alhamdulillah lebih tahan dibanding dengan yang ini Walaupun sama-sama dispray menggunakan pungisida Dari toko juga ya Ini waktu hari selasa itu kita spray menggunakan Bahan aktif tembaga Dan katanya kemarin hari Kamis Dispray menggunakan Amistartop Seluruh kebun ini teman-teman ya Tapi untuk yang perlakukan jakabak Alhamdulillah kuat ya Karena ini ada perlindungan Baik dari tanah maupun dari udara ya Dari tanah kita menggunakan jakabak Dari udara menggunakan pungisida Dari toko teman-teman ya Nah sahabat tani Jadi seperti ini untuk perbedaannya Antara yang diaplikasikan jakabak Dengan yang tanpa diaplikasikan jakabak teman-teman ya Seperti ini perkembangannya untuk saat ini Nah seperti ini teman-teman Dan ini yang kita amati dari awal teman-teman ya Ini waktu itu layu ya Waktu umur 10 HST itu Dan sekarang sudah sembuh lagi teman-teman Sampai di usia 33 HST Alhamdulillah Nah seperti ini teman-teman Ini kondisi disini banyak hujan teman-teman ya Tapi alhamdulillah Tetap kuat ya Alhamdulillah walaupun sering digempur hujan teman-teman Nah kondisinya seperti ini Untuk saat ini Tanaman yang diaplikasikan jakabak Dapat disimpulkan lebih aman teman-teman ya Dibanding dengan yang tidak Oh iya teman-teman Ini Tanaman tomat yang waktu itu dispray menggunakan jakabak ya Ini dispray menggunakan jakabak Ini juga menggunakan jakabak Dan ini waktu itu layu disini Tapi alhamdulillah ada juga yang sembuh teman-teman Dengan menggunakan jakabak Nah ini waktu itu sudah kena gejala seperti ini Alhamdulillah di daun atasnya Terlihat sembuh teman-teman Nah inilah Dasyatnya Pupuk jakabak ya Walaupun Pupuk organik Tapi Ada juga yang terlindungi Dengan Pupuk organik yaitu Dari jakabak Dan dari daunnya juga Untuk yang Aplikasi jakabak Ini beda teman-teman ya Dengan yang itu saja Sudah kelihatan beda teman-teman Kalau untuk yang jakabak ini Lebih lebar teman-teman ya Nah ini Daun-daunnya lebih lebar Seperti ini Bisa kita Lihat perbedaannya Ini yang Pakai jakabak teman-teman Daunnya lebih lebar teman-teman Nah ini Ini Seperti ini teman-teman Daunnya Nah bisa kita lihat teman-teman ya Dari sini Untuk perbedaannya Ini seumuran teman-teman ya Ini 33 HST Yang ini juga Sama 33 HST teman-teman Ya teman-teman Inilah Sekelumit Tentang Perjalanan kita Dalam Melakukan Pemupukan Menggunakan Jakabak Yang secara Khusus ya Untuk Satu bedengan ini Ini dari 10 HST Kita berikan Jakabak Dan untuk bagian akar Bisa teman-teman Saksikan ya Yang menggunakan Jakabak Sampai kesini Akarnya teman-teman Ini Waktu hari selasa itu Admin Uruk teman-teman ya Di bagian akarnya ini Kita uruk Dan Alhamdulillah Perkembangannya Luar biasa Setelah 3 malam Teman-teman Akarnya Naik Teman-teman Nah ini Ada juga yang kesini Teman-teman Ini Untuk Perkembangan terkini Tanaman tomat Yang Di pupuk Menggunakan Jakabak Teman-teman Alhamdulillah Buahnya juga Sudah Ada yang mulai besar Teman-teman Nah ini Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau